Oke, jadi kita akan membahas mengenai kekuatan komandan revolusioner yang punya kekuatan gagak itu ya Jadi karakter ini, namanya ini adalah Karasu, dia merupakan komandan pasukan utara di kelompok pasukan revolusi Untuk nama dari kekuatan buah iblisnya sudah dikonfirmasi di dalam cerita yaitu Susususunomi kalau dalam bahasa Jepangnya ya, kalau bahasa Inggrisnya itu Sudsutnomi Yang mana Sud itu dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu bisa berarti jelaga Kalau dari karakteristik, ini adalah kemampuan Logia Karena demonstrasi kekuatan yang ditunjukkan oleh si Karasu ini itu memang meng-cover 3 ciri dari kekuatan buah iblis tipe Logia Yang pertama dari nama ya, kan jelaga itu bisa termasuk unsur alam Kemudian dia bisa memproduksi dan mengontrol kekuatannya tersebut Yang ketiga, dia bisa mengubah struktur tubuhnya menjadi kekuatan alam yang dia miliki Tiga karakteristik ini setidaknya menunjukkan bahwa kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Karasu adalah buah iblis tipe Logia Tapi ada satu yang menarik ya dari kekuatan Karasu ini Dimana dia itu bisa nyiptain gagak dan gagaknya itu bisa berkomunikasi Sampai sejauh ini, belum ada kekuatan Logia yang bisa melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan oleh Karasu Ditambah lagi ya, gagak-gagaknya ini itu bisa mempertahankan wujud mereka meskipun jauh dari Karasu Kalian mungkin punya tanggapan tentang kekuatan buah iblis Karasu, silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!